Hai teman terima kasih udah mampir di channel YouTube saya kali ini saya akan membagikan tabel tabel baja khususnya untuk WF ya with fling Oke langsung saja kita lihat penampakan WF seperti ini ya jadi antara WF sama Habim itu beda ya beda dimensi dan beda bentuk jadi WF sendiri IWF itu seperti ini disini ada bagian A B C dan D Oke kita langsung masuk ke tabelnya di tabel ini akan kita jelaskan untuk ini saya kasih contoh ya untuk WF 100 x 50 x 5 x 7 WF 100 dengan bobot 112 kg per lonjol satu lonjolnya 12 meter jadi untuk membacanya 100 x 50 x 5 x 7 mili itu untuk seksen A ini 100 untuk yang sirip untuk bagian B ini yang 50 untuk yang 5 ini ketebalan WF sendiri berarti pada bagian C untuk badannya sedangkan untuk 7 ini ketebalan WF pada siripnya yang ini yang D ini ya ini D ini bagian C jadi WF 100 adalah bagian A 100 bagian B 50 jadikan WF 100 100 x 50 x 5 x 7 jadi untuk bagian A ini jadi untuk bagian A ini 100 untuk bagian B ini 50 mili sedangkan C ini merupakan ketebalan dari profil WF sendiri dengan tebal bisa kita lihat disini 5 mili untuk siripnya ini juga ketebalan dari bagian ketebalan dari bagian WF sendiri sebesar 7 mili jadi disini kita bisa kita lihat jadi ini ada beberapa daftar WF ada yang SNI dan non-SNI yang SNI itu sendiri itu 100 x 50 x 5 x 7 ini yang WF 100 WF 200 WF 250 WF 150 300 350 400 450 500 600 700 800 jadi untuk kelipatan 100 x 50 200 x 100 yang SNI kalau selain itu kayak 125 x 60 ini sudah bukan masuk SNI 148 x 100 ini juga sudah bukan SNI ya itu bisa jadi produk impor atau import Cina ke Jepang oke bisa kita lihat disini WF 150 bobotnya untuk satu batangnya 12 meter 168 kg sedangkan WF 200 ini sekitar 256 kg per lonjor ya 12 meter jadi kalau Bapak beli yang 6 meter karena ada yang jual 6 meter ya ini bagi dua itulah bobotnya biasanya harganya sendiri dikalikan per kilogramnya berapa yang sekarang fluktuatif untuk harganya itu bisa berubah sewaktu-waktu tapi kisarannya sekarang antara 13.000 sampai 14.000 per kilogram bisa naik dan bisa turun terima kasih semoga membantu